Please open page 5 Are you ready? Small talk Keeping the conversation going Small talk atau bahasa-bahasa itu penting sekali. Kenapa? Karena itu membuat rekan bisnis merasa nyaman dan obrolan bisa berlangsung dengan baik, sehingga tujuan untuk membangun network bisa tercapai dengan baik Nah Kapan sih small talk itu penting dan diperlukan? Nah, kapan sih small talk itu diperlukan? Di sini At the beginning of a meeting welcoming a visitor Small talk atau bahasa-bahasa atau ngobrolan gitu, itu diperlukan ketika kita menyambut tamu Itu penting sekali Ketika kita hanya diam saja, tamu tidak akan merasa tersambut dengan baik Sehingga kita perlu keluar dari zona nyaman kita Kita berusaha untuk mencari ide-ide bagaimana memulai pebicaraan dengan baik Sehingga obrolan bisa tetap going tetap berlanjut Lalu, kapan lagi kita memerlukan small talk yaitu At other moments in a business relationship Jadi, setiap hubungan-hubungan bisnis selalu diperlukan Misalnya, during breaks Saat istirahat Meals Saat makan siang Makan malam Social location Kegiatan sosial Evenings Saat kegiatan malam Atau moving from one place to another Atau pindah dari satu ke tempat ke tempat lain Itu diperlukan to small talk agar kita merasa bahwa hubungan bisa terjadi dengan baik Nah, menurut kalian Saya mau tanya ya I want to ask you a question When do you think small talk is necessary according to your experience? Kapan kira-kira small talk itu diperlukan berdasarkan pengalaman Anda? Coba Apa? Coba berikan saya Give me such example Ya, betul Weather Kita bisa membicarakan tentang cuaca ya Atau buildings and places Bangunan atau lokasi yang khas di suatu tempat Arrival and departure Tentang kedatangan atau keberangkatan Misalnya ya Gimana tadi pesawatnya? Tidak ada masalah bukan? How's the flight? No problem? Is there any turbulence? Is that okay? Everything is okay? Nah Anda bisa bertanya seperti itu Atau tentang meals What is your favorite meals? Apa makan favoritmu? The time of day? Entertainment? Tentang hiburan-hiburan di kota? That's interesting questions And interesting talks Anda bisa membuat obrolan sepenarik mungkin dengan small talk Banyak sekali sebenarnya ide-ide yang bisa digunakan Coba sekarang kita pelajari Obrolan Conversation A dialogue In order to learn how they are making small talk Sekarang kita pelajari ya Dialog ini Agar kita bisa belajar tentang small talk Bagaimana karakter Peter and Janice Are back and forth discussing about their experiences While making small talk Nah ini Peter ya Have you been to Edinburgh before? Jadi si Peter ini mulai membuat small talk Ngobrol Memulai pembicaraan Pinter nih dia Dia bisa membuat suasana menjadi cair Pernah ke Edinburgh sebelumnya? And Janice Rupanya Janice ini adalah sang tamu ya No It's my first visit Oh enggak Ini saya belum pernah ke Edinburgh Ini kunjungan pertama saya Lalu Peter bilang Well I hope you like it Ya Saya harap Kamu suka ya Datang ke sini Janice jawab I'm sure I will Ya Tentu saja Aku pasti senang ke sini Aku senang berkunjung di sini Lalu Peter menjawab And Is the hotel alright? Oh iya Gimana hotelnya? Bebek aja kan? Fine-fine aja kan? Oh yes It's very comfortable Oh iya Sangat nyaman Peter menjawab That's good Oh bagus-bagus Kalau begitu Nah Jadi ada sebuah obrolan yang menarik Sehingga membuat situasi dan suasana cair So Do you have much time here in Scotland? Are you staying long? Oh iya Ada rencana untuk Kesini Lama? Atau gimana? Punya planning lama? Tinggal di sini? Lalu Janice menjawab No I have to go back tomorrow afternoon Aduh enggak Saya besok harus pulang nih Besok sore Lalu Peter membalas Oh That's a pity There's such a lot to see You'll have to come back again Waduh Sayang sekali ya Padahal banyak loh Yang bisa dilihat-lihat Kapan-kapan ke sini lagi ya Nah Ada kalimat seperti ini You'll have to come back again Kapan-kapan ke sini lagi ya Kapan-kapan ke sini lagi Lalu Janice menjawab Yes I'd love to Oh tentu saja Peter Merespon So what's time your flight tomorrow? Nih pintarnya si Peter adalah Ketika dia selalu mencari bahan obrolan Agar tetap conversation keep going Bagaimana dengan pesawatnya besok? Early evening Eighteen thirty five Ya Awal malam sih Agak-agak malam dini gitu Jam setengah tujuh Malam Well I can book you a taxi if you like To get you there in a good time Saya bisa bantu loh Untuk pesan taxi Biar kamu bisa tepat waktu To get you there in a good time Agar kamu bisa datang tepat waktu That's very kind Thank you Terima kasih ya Baik sekali That's very kind Lalu dia Peter No problem at all Was it a good flight today? Oh gak apa-apa Gimana pesawat semalam? No it was Lancar-lancar aja kan? Was it a good flight today? Gimana tadi Apa Perjalanannya lancar bukan? Maksudnya disini flight Berarti perjalanan naik pesawat ya? No Itu wasn't actually Enggak Enggak juga Oh dear I'm sorry to hear that Walah Iya Maaf ya Aku I'm sorry to hear that Itu istilah yang biasa digunakan Agar Bela sungkawa gitu Karena atas pengalaman Tidak menyenangkan Yang dialami Lalu Janis menjawab It was raining Quite hard There was a lot of turbulence Iya hujan deras Sehingga Pesawat bergoncang I hope you didn't feel too bad Saya harap kamu tidak merasa Lelah ya Dan tidak merasa Pengalaman buruk Nah Itu adalah salah satu cara Untuk membuat Small talk Dan akan kita pelajari lebih lanjut Pada sesi berikutnya Bye bye